Ngomongnya ini jenis lohan, saya yang kita bahas itu ikan invasif Yang menguasai wilayah Oke Jadi, bagi panjenengan Saya sarankan itu jangan sembarang menebar ikan ke habitat habitat Kita bandingkan, antara lohan dengan red habitat Wajahnya itu hampir sama Coba lihat Wajahnya sama, cuma warnanya beda Terima kasih 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 saya belakang rumah saya kan hutan disitu kalau musim penghujan itu banyak banget banyak banget itu hewan-hewan liar kayak pemakan ikan maksudnya apa ya diawak ya terus berang-berang nah seandainya gak saya tebar ikan waktu itu yang dikhawatirkan itu penghuni asli yang disitu kayak cana limbata itu kan memang asli asli lokal sini ini justru malah akan terancam karena ketersediaan pakan untuk predator itu tidak tersedia alias menipis otomatis mereka berburu dan berkonflik dengan kita nah itu alasan saya seperti itu bukan disamping bukan itu untuk karena ini invasif biar ikan ini habis tidak justru karena saya yang khawatir itu ekosistem sini ini yang tidak seimbang predator nyari makan pakan di alam menipis terus akhirnya predator itu berkonflik dengan kita nah kayak misalnya saya punya kolam nih dimasuki sama biawak karena apa? pakan di sana itu menipis akhirnya apa? saya tebar ikan di daerah sana biar untuk makanan biawak dan alhamdulillah kalau ngomong biawaknya berkonflik 100% sih tidak mereka itu binatang tapi paling tidak biawak-biawak ini sekarang sudah sangat jarang masuk ke dalam kolam semoga ekosistem kita tetap terjaga oke kita kembali lagi ke sini ke ikan lohan ini ikan lohannya terus red devil ini red devilnya mati nanti kita goreng aja kelengar karena mungkin perjalanan karena mbak mbak wanto goeng kan nangkapnya pakai tangan mungkin ya di tekan kepalanya gini supaya tidak lepas mungkin bisa nah ini terakhir ini kan marinir kalau di ini kalau orang sini bilang namanya kerapu tawar atau kerapu waduk satu jenis tapi beda marga satu marga atau beda jenis saya kurang paham lah itu pokoknya pokoknya ya sejenis itu karena apa ya sama ini secara fisiknya sama nah bentuk kepalanya sama bentuk mulutnya sama terus bodi badannya juga sama dan ini bisa menyilang antara ini sama ini kalau panjangan penggemarikan hias ya ini disilangkan saja di kolam jadi morphnya lohan sama ini apa red devil nanti ketemu jadinya seperti apa nah itu baru kreatif oke ya terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah subscribe segala salam minta maaf wallahul muwafiq ilah komentarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam klipik klipik datang menik terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa komen chat dan subscribe dadah 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 dadah